Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube aku Vika Azara Nah di video kali ini aku bakalan review face palette brand lokal Yang harganya sangat-sangat murah banget Aku yakin kalian bakal keracunan Buat kalian yang penasaran, just keep on watching Seperti yang aku bilang di awal video Aku bakalan review face palette Ini dari brand lokal yang harganya bener-bener murah banget Dan ini worth it banget Mungkin beberapa dari kalian, banyak yang belum tau sama brand ini So aku bakalan bahas semuanya di video ini Tapi sebelum lanjut ke videonya Pastiin kalian udah subscribe dulu channel aku Terus jangan lupa juga untuk follow social media aku yang ada disini Nah kalau udah langsung aja kita ke reviewnya Nah jadi itu dia tadi guys Yang bakalan aku bahas kali ini adalah face palette-nya dari Sasa Cosmetics Dan ini dia face palette-nya BTW ini aku masih bare face, belum pake makeup, belum pake apa-apa Karena nanti aku bakalan try on ini di mukaku Setelah aku dia itu ada dua varian Yang pertama ini yang amber palette yang aku punya Terus yang kedua itu namanya classic palette Nah pertama yang mau aku bahas disini adalah packagingnya Jadi dari segi packaging dia itu hadir dengan box kayak gini Dari box-nya dia tuh didominasi warna rose gold dan juga hitam Tuh Di depannya ada tulisan Salsa Rapshaw di amber palette Nih ini tulisannya timbul gitu Dan ini ada kayak pattern-nya gitu Di baliknya juga warnanya rose gold Ini ada tulisan kayak info, ada directions, ada ingredients, dan lain-lain Terus disini ada kayak foto warna-warna yang ada di dalam face palette ini Nah terus bagian dalamnya, packaging dalamnya Dia juga didominasi warna rose gold dan juga hitam Kurang lebih sama, nih depannya tuh sama persis Tapi yang membedakan tuh di belakangnya Kalo yang di box luarnya dia itu ini warnanya rose gold Tapi yang di palette-nya ini warnanya hitam Untuk info-info di belakangnya juga sama persis Cuma yang bedain tuh warnanya aja Terus untuk packaging dalamnya ini juga terbuat dari kayak karton yang tebal gitu Dan ini ada magnetnya untuk buka-tutup Pas pertama dibuka, ini yang pertama kali kita lihat adalah kaca yang lumayan gede Gede lah ya, buat ukuran harga segitu tuh ini gede banget Terus disini ada logonya Salsa Dan di bawahnya ini ada tulisan Hello Beautiful Terus di dalamnya face palette ini ada blush on, highlighter, ada bronzer, dan juga contour Terus kita dapet 8 warna eyeshadow yang 4 shimmer dan juga 4 warna matte Nah warna-warna yang aku dapet dari amber palette ini Untuk blush onnya dia tuh warnanya peach ke orange-orangean Terus yang highlighternya dia warnanya agak pink gitu Pink-pink rose gold Dan warna counternya menurut aku ini warna yang cocok untuk kulit long undertone Terus untuk eyeshadow-nya disini itu warnanya 4 shimmer dan juga 4 matte ini Warna-warna yang dinominasi untuk bold bisa dan natural juga bisa Oke langsung aja aku mau try on di tangan dulu aku swatch di tangan sebelum nanti aku cobain di mukaku Ini yang pertama aku mau swatch dulu yang blush onnya Nah jadi teksturnya lumayan lembut Dan ini kayak hampir gak ada falloutnya Ini kayak gini Tuh ini warnanya lumayan pigmented Terus yang kedua highlighternya Ini lumayan halus juga dan pigmentasinya parah sih ini Kacau Tuh Langsung glowing gitu Lanjut yang ketiga ini mau ke contour dulu Ini ada 2 warna gitu Yang satunya yang atas ini lebih dalam Eh lebih dalam lebih deep maksudnya Terus yang bawahnya lebih terang Ini yang pertama yang atas dulu Terus yang kedua yang bawah Langsung swatch di tangan Nah ini falloutnya lumayan untuk contournya Ini kalian bisa lihat tuh ini ada falloutnya yang ikut ke angkat Ini ada perbedaan warnanya Kelihatan gak sih? Ini kayak lebih tua gitu Dan ini lebih terang Untuk eyeshadownya aku mau swatch dulu yang bagian shimmernya Segmentasinya bagus banget Kacau Ini warna-warna shimmernya Tuh Kan bagus banget Ini warna-warnanya tuh warna-warna Yang bakalan kepake banget Untuk semua occasion bisa Ini warna orange gitu Terus ini warna yang bisa kayaknya bisa dipake buat highlighter juga Ini warna yang agak apa ya Terakota ya Terus yang ini Lebih ke rose gold gitu Deep rose gold Nih Ini tuh kayak Bener-bener pigmented Menurut aku Bagus banget Aku jadi gak sabar pencobain di mataku Untuk yang shimmer ini Menurut aku dia lumayan creamy Dan gampang banget buat diaplikasiin Terus langsung lanjut aja ini ke bagian yang matte-nya Untuk yang matte-nya Disini aku liat ada satu warna transisi Ini langsung aja aku mau swatch Ini yang pertama warnanya Ini kalau disini aja Untuk yang matte-nya menurut aku Ini pigmentasinya medium deh Udah gitu Ini warna transisinya Nah untuk yang warna matte-nya ini Pigmentasinya agak kurang ya menurut aku Untuk fallout-nya sendiri Dia juga gak terlalu banyak Dan teksturnya ini halus Nah itu dia tadi swatch di tangan Terus untuk selanjutnya Aku bakalan make up pake face palette ini Buat bagian complexion Foundation bedak dan lain-lain Aku skip aja Nanti biar bisa langsung ke intinya Ke face palette-nya langsung So just keep on watching Aku bakal balik lagi Hai guys I'm back Nenya aku udah pake complexion Udah pake foundation bedak Terus aku juga ngalis Dan ini aku ganti kerudung juga Karena tadi kurang nyaman So langsung aja Kita pertama ke bagian eye look-nya dulu Sebenernya aku bingung mau bikin makeup look apa Tapi sambil jalan aja lah ya Karena ini eyeshadow-nya ada 8 warna Tapi aku gak bakal pake semuanya ya Ini yang pertama Aku ambil warna transisinya dulu Tuh dia tuh gak terlalu banyak fallout-nya Terusnya ini halus gitu Ini langsung aja Aku mau ngacanya dari sini Sini aku blend ke seluruh kelopak mata Tuh Dia hampir gak keliatan Malah nyaru sama warna bedak aku Karena dia warnanya tuh kayak gini loh Dia warnanya hampir sama kayak warna complexion aku Tapi gak apa-apa lanjutin aja dulu Sebenernya kalo face palette kayak gini itu Warna contour, warna blush on itu juga bisa dipakai buat eyeshadow Ini dari tadi aku blend Ini dari tadi aku blend yang warna transisi ini tuh kurang keluar Jadi aku mau pake warna contournya yang ini yang gelap Aku tadi udah blendin dikit Aku mau lanjutin Dan ini jadinya lumayan lah ya Sebelahnya juga ini ke seluruh kelopak mata Ini blend terus Ini fallout-nya gak terlalu banyak sih Bagus Dari contour maupun eyeshadow-nya dia fallout-nya Gak terlalu banyak Malah yang contournya hampir gak ada fallout-nya Jadi bakalan irit banget Nah ini udah yang warna transisinya Sekarang aku lanjut untuk bagian ujung matanya Aku pake yang warna ini Aku mau ganti brush Tuh liatnya fallout-nya gak terlalu banyak gitu Terus aku taruh di outer corner Aku blend ke dalam Untuk warnanya ini lumayan pigmented Langsung keluar warnanya Masih pun gak langsung ngejreng gitu Jadi perlahan Jadi ini cocok sih Untuk pemula-pemula gitu Cuman ngejreng gitu Nah terus ini yang bagian atas Bagian sini Itu di blend lagi Agak ke dalam gitu Kayak gini Blendnya juga Tapi ini kayak ada jarak gitu ya Kalau yang di bawah itu Cuma segini aja Terus yang di atas Agak ke atas Agak ke depan maksudnya Di blendnya kayak gini Jangan terlalu ditekan Makanya sabar aja ngeblend itu Terus bagian bawah mata juga Ini aku ganti Di brush lagi yang titik kayak gini Warnanya sama Kayak yang tadi Yang gelap ini Di bagian outer corner Tapi yang bawah Di waterline Jadi kalau bagian bawah mata Dekat dikasih itu jadi lebih Kayak ada dimensinya gitu Mata kita jadi lebih berdimensi Dirisnya aku cuman seujung aja sih Cuman dari sini Ke belakang gitu Nah selanjutnya aku mau pake warna shimmernya Ini cuman aku bingung mau pake yang mana Kayaknya Pake yang ini aja Ini yang warnanya tadi aku bilang itu Kayaknya bisa buat highlighter juga Nah ini aku applynya pake tangan Pake jari aja Dan aku taruhnya di inner corner Sama ke tengah gitu Di bulan ke dalam Terus selanjutnya ini Aku mau pake warna shimmer yang ini Ini aku taruh di bagian tengah kelopak mata Terus keluar gitu Biar sama yang warna shimmer yang pertama tadi Dia ada kayak gradasi gitu Ini aku pake jari lagi Ini kayak di tengah-tengah gitu Terus ke Lihat aja Nah kayak gini Jadi dia ada gradasinya gitu Dibedain sama yang ini Ini belum aku kasih shimmer yang kedua Terus ini yang sebelahnya Sama kayak tadi di blend Dari tengah Terus keluar Kayak disampungin gitu Nah udah deh kayak gini Terus untuk di bagian Inner corner di ujinya sini Aku mau pake warna dari highlighter-nya Ini aku pake jari lagi Nah ini untuk eye look-nya aku udah selesai Sekarang lanjut aku mau pake contour Nah ini Contournya ada dua warna Aku bakal pake keduanya Yang bagian gelap dulu Di bagian belakang Terus ke depannya Nanti aku pake yang lebih muda BTW ini Contournya ini tuh ada namanya Jadi aku liat dari plastik penutupnya Nah ini tadi ada plastiknya gitu Dan si calm tone-nya ini Yang atas namanya Game on Dan yang bawah namanya Coffee and Considence Ini yang warna gelap dulu Pigmentersnya bagus banget Dan ini warnanya bener Aku bilang tadi Warna yang cocok buat dipake Boom other tone Kayak kulit aku Ini yang warna gelapnya Aku taro di bagian belakang aja Terus bagian depannya Aku pake yang warnanya Lebih muda Tuh jadi dia kayak ada Bedasinya gitu Ini yang sebelah sini Udah yang ini belum Kalian liat perbedaannya Kayak muka kulitnya tuh Lebih berdimensi Dan keliatan lebih tirus Lanjut ke sebelahnya Sama warna gelap dulu Oke sisanya aku ngambil lagi Aku mau taro di bagian sini Ke arah dagu gitu Nah untuk jidatnya ini Tadi aku pake warna yang muda ini Aku lupa record Buat contour hidung Ini aku juga pake yang warnanya muda Kayak di jidat Ini aku pake brush yang kayak gini Bentuknya Oke bagian contour udah Menurut aku pigmentasinya lumayan lah ya Pas gitu Gak terlalu yang medok banget Juga yang gak pigmented Jadi aman-aman aja Lanjut ke bagian blushnya Nah ini dia blushnya Oh dia blushnya itu Gak ada falloutnya Tuh dia gak ada falloutnya gitu Langsung aja kita pake Nah ini aku pakenya Dari belakang dulu Terus ke depan Biar Kalau ini warnanya kayak gini Biar dia terlalu medok gitu Ini aku sambung ke bagian contournya Aku suka pake kayaknya Dari sini Ke depan gitu Cantik banget warnanya Terus di bagian dagu dikit Bagian hidung Ujung-idung dikit Biar kayak ada Kesan cutenya gitu Oke blush udah Sekarang bagian terakhir Yaitu highlighter Untuk pake highlighternya Aku suka pake brush yang bentuknya Kayak gini Langsung aja Yang pertama Di bagian Sini tulang pipi Untuk tulang pipi Biasanya aku kayak dikit aja gitu sih Aku juga terlalu suka Highlighter yang banyak banget Di tulang pipi Untuk highlighternya ini Dia falloutnya lumayan Agak banyak Gak terlalu banyak juga sih Dan ini dia Teksturnya creamy Oke langsung aja Aku mau pake Wow Langsung glowing dong Tuh Ini biasanya aku dari sini Terus aku bawa ke atas gitu Begini Terus ambil film Lanjut ke bagian hidung Ini yang pertama Di ujung-ujung-ujung Terus aku tarik ke atas Di sifat Sifat aja bagian sini Banyakan yang bagian ujungnya Langsung keliatan mali Cung kan Terus di bagian dagu Dikit aja Dan bagian Nih Bagian atas budir So guys ini bagian Face-nya udah semua Dan ini aku mau nyelesaikan Bagian eye look-nya Aku mau pake Bulu mata palsu Eyeliner Nanti aku bakal balik lagi Hi guys I'm back again Nah ini aku udah selesai Bagian eye look-nya Udah pake Eyeliner Dan juga bulu mata Tadi aku juga sekalian Ganti kerudung lagi Terus aku juga sekalian Pake lip product Nah ini untuk lip product-nya Aku pake dari Salsa Cosmetic juga Ini dia Dainimate lip cream Dan ini aku ombre Untuk bagian dasarnya Ini aku pake Yang nomor 08 Boba Milk Terus bagian dalamnya Ini aku pake yang nomor 09 Yang Kiss Me Untuk lip cream-nya Mungkin kalian udah pada tau Karena setau aku Dia ini produk pertamanya Salsa Cosmetic Pas pertama ini keluar Dia terus sembeng banget Karena harganya yang murah Terus formulanya juga Bagus banget Ringan Transfer proof Dan long lasting Senangnya lagi Dia ngeluarin warna-warna Yang emang cocok banget Dipake untuk segala jenis kulit Apalagi kayak kita Orang Indonesia Oke balik lagi Ke face palette-nya Jadi itu dia tadi Video try on Face palette Salsa Repshow Di amber palette Di mukaku Dari tadi aku udah jelasin ini itu Tapi pasti kalian masih nanya Berapa sih harganya Jadi dia ini dibanderol Dengan harga Sekitar Rp40 ribuan Di Shopee-nya Dan kalau ditanyain ini Worth it Bayat atau enggak Dari 1-10 Aku bakal pilih Sembilit Kenapa? Karena dari harga Rp40 ribuan aja Kalian udah bisa dapetin Banyak banget Eyeshadownya Ada 8 warna Terus ada 2 warna Contour Blast on dan juga highlighter Terus dia ini tuh Gede Lumayan gede gitu Terus ada kacanya juga Jadi ini bener-bener Worth it banget sih Menurut aku Apalagi buat kita-kita Para pemula Menurut aku ini Bakal amat sangat berguna Ini juga bakal cocok banget Di bawah traveling Karena dalam satu palette Udah lengkap banget Jadi enggak usah ribet Bawa banyak makeup Buat yang nanya ini aku belinya dimana Nah aku ini belinya di Shopee Nanti untuk link pembeliannya Aku taruh di description box Oke segitu dulu video kali ini Semoga video ini berbanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Tapi sebelum tutup videonya Pastiin kalian udah subscribe dulu channel aku Dan nyalain loncengnya Terus jangan lupa juga untuk Like, comment, dan share ke semua social media Yang kalian punya Dan jangan lupa juga untuk Follow social media aku yang ada di description box Sekali lagi thanks for watching See you on my next video Bye bye